Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Giripunama channel pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali mereview sebuah hati digital namun memiliki harga yang lebih murah dan cara pengoperasian yang lebih mudah seperti apa ikuti terus video saya ini namun jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan like video-video saya yang ada agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di Giripunama channel baiklah mari kita langsung review ht digital yang dimaksud jadi ht ini masih dari merek pofung namun dengan seri yang lebih tinggi tapi harganya lebih murah apa itu ini dia ya sama ya boxnya juga dengan ht digital sebelumnya tipenya dm1801 kalau sebelumnya dm1701 kalau ini dm1801 seri seri lebih tinggi namun bentuknya lebih kecil ini kotaknya boxnya sama ya di sini tertulis pofung power by bofeng ya yang didapat dari membeli paket ht ini adalah saya buka charger ya dudukkan chargernya adaptor extra headset jadi kita tidak perlu membeli headset terpisah karena sudah dapat ya dan klip on nya yang belum terpasang serta dilengkapi dengan user manual digital mobile radio ya ht ini juga berprotokol dmr ya nah untuk hatinya sendiri ini adalah ini dia ya lebih simpel saya bandingkan dengan ht pofung sebelumnya yang sudah saya review ini ya ini yang dm1701 sedangkan ini adalah dm1801 lebih kecil ya ini besar ini kecil sebenarnya fitur fiturnya hampir sama cuma yang membedakan untuk untuk yang tipe 1801 ini tidak ada software aplikasinya jadi semua settingannya dilakukan secara manual melalui menu yang ada ya terlihat bagian depan ini ya posisinya speaker display dan keypad ya sedangkan samping kirinya disini tombol ptt tombol up down ya hanya ada tiga tombol sisi kanannya inputan jack mic dan speaker extra speaker 2,5 mm dan 3,5 mm ya ya nah untuk bagian atasnya ini tombol power dan volume terus ada emergency tombol emergency dan LED serta antenanya itu sendiri Ht ini juga sudah dual band ya jadi ada UHF dan VHF serta dual mode digital dan analog sama ya dengan tipe sebelumnya namun kalau saya suruh memilih dari pengalaman ini lebih tadi ya lebih kecil lebih mungil dan menurut saya malah lebih mudah pengoperasiannya ya dengan hanya menekan tombol menu dan men setting pada fungsi-fungsi yang ada seperti penentuan radio id ya dari ht digital ya ht digital itu harus memiliki id yang terdaftar ke server dmr ketika kita ingin berhubungan berkomunikasi dengan pengguna radio digital yang terhubung dengan server dmr ya jadi ini tinggal token tombol menu saja ya disini terlihat karena lebih agak terang ya ini ini kita tinggal tekan tombol menu ada menu set menu zone ya jadi kalau ada lampunya agak kelihatan ya set zone scan scan ya hanya tiga menu pertama untuk masuk ke dalam menu ya tinggal tekan menu lagi di set ini ada radio set terlihat radio info ini untuk tadi ya untuk melihat melihat dan menyetting radio id disini ini intinya semua pengoperasiannya dilakukan secara manual mungkin pertanyaan jadinya terus lebih enak yang ini dong ya daripada yang seri sebelumnya ya ya jadi kalau dengan cara program itu kita akan dimudahkan ketika kita menambahkan daftar kontak ke radio tinggal import saja dari file tag ya berformat csv itu kita dengan ratusan ya tinggal dimasukkan sada ke dalam radio dengan cara yang lebih mudah sedangkan kalau cara manual ya harus satu persatu kita inputnya ya karena berbicara radio digital semua itu komunikasinya dilakukan secara point to point maupun broadcast ya jadi kita bisa nambah satu persatu kontak seperti layaknya kita menggunakan handphone ya kontaknya harus kita masukkan satu persatu untuk mendialnya nantinya ya jadi itu kekurangan kalau dengan cara manual saya sudah mengujinya dan untuk komunikasi bukan digital ya analog ini cukup cukup baik ya saya mampu membuka RPU dari jarak jati bening sampai dengan cawang langsung direct itu bisa mampu membuka RPU jadi meskipun ini merk POFUNG kalau kita sandingkan dengan UV 5R ya mungkin karena ada istilah kalau bahasa Jawa harga bawa RUPO ya jadi kualitas resipnya juga bagus dan trismitnya juga bagus tidak seperti UV 5R yang berkesan seadanya ya rekomendasi buat Anda yang ingin memiliki ht digital dengan harga yang murah jadi selesai harganya dengan yang tipe 1701 ini selesai di 100 ribu jadi ini kisaran 600 ribu sedangkan ini kisaran 700 ribu perbedaan penggunaan aplikasi itu membedakan harganya ya terpaut 100 ribu oh ini ya spesifikasinya untuk VIF rentang frekuensinya 136 hingga 174 MHz untuk UHF 400 hingga 480 MHz ya memory channel 1024 baterainya 7,4 output powernya high 5W low 2W ya jadi ada 2 tingkatan daya terus informasi lainnya kurung lebih itu ya untuk beratnya sendiri sekitar 268 gram jadi hati digital ini kalau kita gunakan point to point saya contohkan saya akan berkomunikasi secara digital kita pindahkan ke menu VVO dulu ya contoh disini ini ada 437 ya 71250 dengan format digital oh ini analog ya sebentar jadi kita harus merubahnya ke mode digital ya caranya kita ke menu terus kita tekan set terus kita ke menu 3 atau radio CFG configuration ya konfigurasi tekan lagi menu terus kita ke menu channel type ini ya channel type channel tipe ya kita tekan menu terus kita arahkan dari FM ke DMR berarti kita berubah ke menu digital kita keluar nah sekarang sudah di mode digital logonya square ya ini logonya square ini kita sudah ada di mode digital 437 71250 nah kita coba komunikasi dengan radio yang satunya ya kita coba setting di pofung 1 701 ini ke prevensi digital nya untuk lebih mudahnya kita akan menggunakan frekuensi 434 9800 ya ini kalau di tipe 1701 nya ada D itu artinya digital ya kita akan samakan frekuensi nya 4 3 4 9 8 0 0 0 0 ini ada dengan menggunakan frekuensi yang sama 1 1 1 2 3 1 2 3 sudah bisa terima ya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 jadi point to point untuk ht digital ini dimungkinkan ya tanpa harus menggunakan modem modem DMR seperti ini oke ya dan kita juga bisa langsung mengirim message ya dari sini ke ht lawannya bisa mengirim pesan tag direct asalkan kita tahu nomor ID dari ht lawannya ya jadi bukan by frekuensi kita kita mengirim frekuensi ya di frekuensi bekerjanya dimana namun kita harus menyantumkan kontaknya adalah radio ID dari ht lawannya detail menu dan cara penggunaannya mungkin saya akan buat dalam video terpisah karena banyak sekali menu yang bisa di eksplor dari ht digital ini itu saja video singkat review singkat mengenai ht digital fofung 1801 ht digital dengan harga paling murah saat ini dan cara pengoperasian yang lebih mudah terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati